Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Zaman dahulu, senjata sengaja dibuat untuk melindungi diri dari serangan orang jahat Dan hingga sekarang ini pun, fungsi dibuatnya senjata memang tidak berubah Tapi zaman dahulu, kebanyakan masyarakat kita punya senjata unik dan khas Senjata tradisional itu melekat pada budaya kita hingga ke masyarakatnya diwariskan sampai sekarang ini Walaupun zaman sekarang memang sudah berubah modern, tapi tak sedikit orang-orang masih kagum akan senjata tradisional ini Bahkan, banyak orang-orang yang menganggap senjata-senjata ini memiliki kesaktian bagi yang menggunakannya Dan berikut ini adalah 4 senjata tradisional Indonesia yang mempunyai kesaktian Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Yang pertama, Kujang Sunda Kujang merupakan senjata unik yang terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor pada abad ke-8 atau ke-9 Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis Dalam kehidupan melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran Kujang memiliki ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata Yang kedua, Rencong Aceh Senjata tradisional ini milik suku Aceh Rencong merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan suku Aceh Menurut catatan sejarah, Rencong merupakan senjata tradisional yang digunakan di Kesultanan Aceh Sejak masa pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Syah yang merupakan Sultan Aceh yang pertama Karena sangat penting saat itu, Rencong selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh Selain itu, para ule balang dan masyarakat biasa juga menggunakan senjata Rencong ini Rencong emas milik Sultan Aceh dapat dijumpai di Museum Sejarah Aceh Dari bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa Rencong memang sudah terlahir sejak masa Kesultanan Aceh Namun, pembuat pertamanya sampai saat ini belum diketahui Yang ketiga, Kerambit Minangkabau Dunia Barat menyebut pisau ini Kerambit, sedangkan di Minang disebut Kurambia atau Karambia Senjata ini termasuk senjata berbahaya karena dapat digunakan menyayat maupun merobek anggota tubuh lawan secara cepat dan tidak terdeteksi Keberadaan Kerambit mulai diketahui oleh masyarakat dunia karena dibawa oleh perantau Minangkabau Menurut cerita rakyat, bentuk Kerambit terinspirasi oleh cakar harimau yang memang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada masa itu Yang keempat, Klewang Sumatera Selatan Berupa pedang bermata satu yang panjang, Klewang berada di antara Golok dan Kampilan Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, ukuran Klewang semakin bervariasi Umumnya, Klewang memiliki panjang 38 sampai 76 cm Ada Klewang yang di bagian ujungnya dibuat lurus, ada pula yang dibuat melengkung Apakah kalian semuanya ada yang memiliki senjata-senjata tersebut? Jawab di komentar ya Terima kasih telah menonton!